Pemirsa sejumlah logistik kebutuhan Pilkada Kota Cilegon yang tersimpan di gudang penyimpanan logistik rusak terendam banjir. Tanya logistik kotak dan bilik suara alat pelindung diri ikut terendam. Usai banjir Kamis kemarin, 22 kotak suara dan 20 bilik suara logistik Pilkada Kota Cilegon yang tersimpan di gudang penyimpanan logistik panitia pemilihan jombang rusak. Ratusan kotak APD berupa masker, sarung tangan, hingga hasmat untuk panitia penyelenggara di TPS ikut terendam. Ketua Kapil Kota Cilegon sudah menerima laporan kerusakan sejumlah logistik dan akan menggantinya. Ya, tadi dari hasil laporan dari kawan-kawan memang ada kotak dan bilik yang rusak ya. Kebetulan kita juga di gudang kita masih ada kotak yang memang nanti bisa untuk kemudian didistribusikan kembali. KPU Kota Cilegon juga mengiboh petugas PPK Jombang maupun PPK lainnya untuk segera melaporkan kerusakan agar kebutuhan Pilkada dapat terpenuhi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Dua calon kepala daerah petahana mencatat kenaikan harta hingga 100 miliar rupiah. Data itu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Deputi Bidang Pencegahan KPK membuka sejumlah data calon kepala daerah dalam pemilu 2020 di gedung KPK Jakarta hari ini. Dia mengatakan 62 persen petahana mencatat kenaikan harta kekayaan lebih dari 1 miliar rupiah. Namun di sisi lain ada sejumlah petahana yang mencatat penurunan harta kekayaan setelah bertugas selama 5 tahun hingga 35 miliar rupiah. KPK akan mengklarifikasi peningkatan maupun penurunan harta kekayaan petahana jika terpilih kembali. Nah kita lihat kalau petahana di periode pertama, 5 tahun pertama gitu, 62 persen ternyata hartanya meningkat. Ada yang 1 miliar, kalau kita lihat tabel di kanan gitu ya, yang bertambah hartanya di atas 100 miliar, 2 orang petahana. Jadi Cakada. Yang 10 sampai 100 miliar, 27. Tapi sebagian besar bertambah dari 1 sampai 10 miliar. Jadi sudah dia menjabat 5 tahun, lantas dia lapor lagi LHKPN-nya, kita lihat dia ada kenaikan yang terbesar bertambah. Tapi ada juga yang berkurang, bahkan berkurangnya dari 10 sampai 100 miliar. Itu kita karena ini masih tahap penyampaian LHKPN, kita masih tunggu sampai dia terpilih atau enggak. Kalau terpilih pasti kita klarifikasi. Kasus suap ekspor benih lobster atau benur menyeret nama keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Sarah yang menggandeng pengancara kondang Hotman Paris Utapaya membantah keterlibatannya dalam ekspor benur. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Saraswati Joyo Hadikusumo melalui PT Bimba Sakti Mutiara dianggap turut menikmati kebijakan yang dibuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Politisi Pate Gerindra yang menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Utapaya menyayangkan tuduhan yang dialamatkan pada dirinya. Menurut Sarah, perusahaannya malah belum mendapat izin ekspor benih lobster. Kami bukan pelaku ekspor karena sampai saat ini juga belum. Izinnya pun juga belum kami dapatkan karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi yang sampai saat ini kami belum mendapatkan surat-surat tersebut. Sementara itu, pengacaranya mengatakan Sarah yang merupakan keponakan Prabowo seharusnya bisa dengan mudah mengantongi izin. Namun demikian, Sarah memilih mengajukan proses perizinan sesuai prosedur yang ditetapkan. Ada empat sertifikat lain yang dia belum dapat. Yaitu satu, surat keterangan telah melakukan pemerintah daya lobster bagi eksportif, belum dapat. Yang kedua, sertifikat instalasi karantina ikan, belum juga dikasih. Yang ketiga, sertifikat cara karantina ikan yang baik, juga belum dikasih. Yang keempat, surat penetapan waktu pengeluaran. Pengeluaran apa ya? Pengeluaran kan? Jadi, empat kelengkapan surat izin eksport, dia belum dapat. Artinya, belum mempunyai izin eksport yang lengkap. Artinya, tidak pernah melakukan eksport. Artinya, tidak pernah nyobok untuk mendapatkan surat itu. Sejak kebijakan eksport benih lobster diizinkan mantan Menteri KKPE di Prabowo, nama Rahayu Saraswati yang saat ini tengah bertarung dalam pilkada Tangerang Selatan dari Partai Gerindra, dan ayahnya Hashim Yoyo Hadi Kusumo, terus dikaitkan. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa di tengah pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi, DPRD DKI Jakarta justru minta naik gaji. Nah, jika kenaikan gaji dikabulkan, anggota DPRD DKI bisa mengantongi uang hampir 700 juta rupiah per bulan. Pandemi COVID-19 belum musai, warga pun kesulitan ekonomi. Namun DPRD DKI Jakarta justru minta naik gaji. Dalam rencana kerja tahunan 2021, 106 anggota dewan mendapat anggaran Rp888,68 miliar dalam setahun, sehingga masing-masing anggota mendapat Rp8,38 miliar. Jumlah fantasis ini terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tak langsung, serta dana kegiatan sosialisasi dan reses. Dengan kenaikan ini, maka setiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat sekitar Rp700 juta per bulannya. Uslan kenaikan pendapatan ini pun mendapat tanggapan beragam dari warga Jakarta. Saya rasa kurang tepat ya, yang mana, di tengah pandemi ini, bukan di tengah pandemi, tapi sebelum pandemi saja, kinerja mereka juga saya pikir masih meragukan. Artinya di masa reses atau apa, itu jarang sekali. Para anggota DPRD dari fraksi-fraksi yang manapun tidak pernah menjama. Kalau menurut saya sih boleh saja ya naik gaji anggota DPRD ini, tapi dia harus benar-benar menyerap aspirasi rakyat. Misalkan anggota DPR lagi rapat ya kan, harus benar-benar diterima aspirasi rakyat. Jangan kerjanya cuma teori doang, prakteknya kagak ya kan. Kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta kini masih dalam pembahasan. Nantinya, usulan akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Vision menggelar program Semarak Kejutan Akhir Tahun untuk para pelanggannya. Dengan membeli paket Vision Starter atau Vision Family, Anda bisa membagikan cerita keseruan menonton MNC Vision berhadiah jutaan rupiah. MNC Vision sebagai pay TV keluarga Indonesia dengan TV nasional terlengkap berupaya memberikan penawaran menarik dalam rangka menyambut bulan terakhir di tahun 2020 ini. Menggelar program Semarak Kejutan Akhir Tahun, MNC Vision berbagi hadiah hingga jutaan rupiah. Promo yang berlaku hingga 31 Desember 2020 dapat diikuti seluruh keluarga Indonesia. Caranya gampang, pelanggan hanya harus membeli paket Vision Starter dengan pembayaran 12 bulan di muka atau Vision Family pembayaran 6 bulan atau 12 bulan di muka. Lalu bagikan cerita keseruan Anda menonton MNC Vision di www.mncvision.id Program ini memberikan suatu bonus-bonus atau program-program bonus terhadap pelanggan-pelanggan yang loyal dan juga kepada calon-calon pelanggan baru yang ingin berlangganan MNC Vision. Jadi banyak bonus-bonus, cepat-cepat saja langganan MNC Vision. Bukan hanya itu, untuk yang sudah berlangganan MNC Vision dengan paket Jawara Vision, dapat mengupgrade paketnya dengan hanya perlu membayar mulai dari 30 ribu rupiah. Untuk pelanggan dengan paket reguler, bisa menikmati promo spesial akhir tahun berupa diskon 50% untuk berlangganan add-on Super Pack yang berisi tayangan ratusan channel. Tim Liputan AI News melaporkan.